TNI Angkatan Laut Tegal Lantamal 5 Letkol Marinir Rituan Aziz Didampingi Kapolres Tegal Kota AKP Berita Wulandari Wibowo Dan Dim 0712 Tegal Letkol Infanteri Sutan Pandapotan Siregar Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Habib Ali Zainal Abidin datang di kawasan RT8 RW 3 Kelurahan Panggung Ada pemandangan menarik saat mereka tiba Secara kompak para pejabat tersebut mendorong troli berisi batu bata dan semen Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal Lantamal 5 Letkol Marinir Rituan Aziz Mengatakan kegiatan tersebut merupakan bakti TNI Angkatan Laut Dan Lanal berharap dengan adanya musola yang dinanti warga tersebut Dapat menjadikan dan melahirkan generasi yang berahlakul karimah dan mencintai negaranya Harapannya ya mudah-mudahan ke depan semua semakin baik Ekonomi, sosial, kemasyarakatan, rezeki semua makin baik Karena ada tempat untuk kita beribadah Harapan kami generasi di komplek ini dengan kehadiran musola itu banyak sekali generasi-generasi yang islami Dan dari sisi keamanan kita semakin beriman, kita semakin menjaga keamanan Karena cinta kepada negara adalah bagian daripada iman Itu saja harapan kami Mari kita jaga sama-sama Dan saling doa-doa Dalam kesempatan tersebut Kapolres Tegal Kota dan Dandim 0712 Tegal Juga menyerahkan bantuan 100 saksemen Kapolres dan juga Dandim mengatakan Semoga keberadaan musola kesempatan dapat bermanfaat dan bermanfaat Semoga bermanfaat bisa digunakan Sementara sehubungan dengan terlaksananya peletakan bati pertama tersebut Ketua RT 8RB 3 Kelurahan Panggung, Niharto Menucapkan banyak terima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Laut dan para pihak yang sudah ikut membantu Menurut Wiharto, berawal dari keprihatinan warga karena tidak ada musola di kawasan RT 8 RW 3 Kelurahan Panggung Maka dirinya bersama warga mengusulkan kepada TNI Angkatan Laut adanya bangunan rumah dinas yang mangkrak dapat direnovasi menjadi musola Selama ini bagaimana sih Pak disini apakah tidak ada musola atau bagaimana Pak? Ya ada tapi jauh Kalau dekat mungkin kan Selama ini berarti musola jauh ya Pak dari lokasi RT ini? Ya, lokasinya agak jauh lah Ada keputusan tiga warga yang daerah sini Terus dari apa Karyawan PT KAI Jadi mungkin harapan kita bisa beribadah di tempat musola Awalnya bagaimana Pak? Kalau tiba-tiba ada bantuan dari Pak Tanana Ya, awalnya ini kan rumah dinas yang sekiranya saya anggap ini kan makhluk dari tempat musola Jadi dari warga menghendaki bagaimana saya kalau ini diminta untuk jadikan musola Alhamdulillah saya menyingkapi ke dan anal Ternyata tanggapannya positif Ternyata tanggapannya bagus positif Sehingga saya terwujud Alhamdulillah Sebagai Pak RT disini bagaimana harapannya Pak dengan adanya bantuan ini Pak? Ya, harapannya kedepannya Karena mudah-mudahan warga kita makin istiqomah Makin istiqomah Menjalankan lima waktunya Terus mental-mental anak kita yang kecil-kecil Bisa semakin baik Jadi kayaknya Bapak nangis nih kenapa Pak? Ini terharu Terharu ya Pak? Terharu karena adanya bantuan ini ya Pak? Terima kasih Pak RT Maturnuun Dari Tegal Jawa Tengah Dian Brayanti Kabar Beritaku mengabarkan Jawa Tengah Dian Brayanti Kabarkan Jawa Tengah Dian Brayanti Kabar Beritaku Terima kasih Terima kasih